Halo kawan numismatik, saya punya satu coin proof yaitu United State Min Proof Set 1988, ini ada ada amplopnya, coin setnya seperti ini, ini coin setnya, koin setnya, kondisinya kurang baik, ini spesifikasinya, nanti bisa di-pause, bahannya copper, sama cupronicle, kondisinya kurang bagus, jadi saya hari ini mau coba lepas dari case-nya, dari set case-nya, saya mau coba bersihkan, saya dapatnya kurang bagus, ini saya eksperimen, saya belinya murah, jadi untuk membukanya kita bisa masukkan cutter di sela-sela, lalu kita crack, ini sudah saya crack sebenarnya, tadi saya sudah coba crack, ternyata nggak itu susah, dia masukkan cutter, nah seperti ini, dia akan terlepas, lalu kita bisa lanjut di sudut-sudut yang lain, seperti ini, kita masukkan cutter, bisa crack, nah dia akan terlepas, kemudian kita goyang-goyang, kita slipkan di semua sudut, kalau sudutnya sudah terbuka semua, kita tinggal buka sisi yang diantaranya, seperti ini, nah dia akan terbuka, nah jadi gitu caranya membuka proof set, USA, saya rasa semua coin set bisa dibuka dengan cara yang sama, karena dia press-press-nya ada pada sisi luar ini, dalamnya hanya untuk biasa saja, jadi saya akan coba, bersihkan coin set ini, untuk membuatnya kembali bagus, tentunya tidak sebagus, kalau coinnya alami tidak dibersihkan, tapi kondisi ini sudah tidak, tidak ada value untuk, di koleksi, kalau kondisinya buruk seperti ini, kita akan coba bersihkan, untuk menyelamatkan coinnya, kalau dia dibiarkan saja, dekorosinya akan semakin parah, jadi demikian, video kali ini, barangkali kawan-kawan juga mau membersihkan, bisa, membukanya dengan cara itu, tentu untuk, untuk coin-coin yang memang sudah tidak, kondisinya sudah tidak bagus lagi, kalau masih bagus, ya jangan dibuka dan jangan dibersihkan, terima kasih, Terima kasih.